Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Abu Rizal Bakri menegaskan gerakan yang dilakukan Kubu Agung Laksono berstatus ilegal. Penegasan itu juga ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat pemecatan bagi kader Golkar yang terus mendukung kegiatan Agung Laksono. Surat pemecatan itu dinilai sebagai sanksi tindakan terberat bagi kader yang nyata-nyata melanggar hukum. Ical menyatakan bahwa musyawarah daerah yang telah digelar Kubu Munas Ancol merupakan pergerakan ilegal. Ical menilai setelah PT UN membatalkan Eskamen Kumham Yasona Laoli maka kepengurusan Partai Golkar yang sah adalah yang didasari Eskamen Kumham sebelumnya yakni Golkar Munas Pekanbaru Riau 5 tahun lalu. Sekarang sampai sekarang posisinya KPU tidak memakui Munas Bali atau Munas Ancol. Tetapi kita tahu bahwa yang diakui oleh PT UNM dan belum dicabut adalah bahwa Partai Golkar hasil Munas Pekanbaru. Sebetulnya dia dicabut oleh keputusan berikutnya tanggal 23 Maret tetapi keputusan 23 Maret dibatalkan oleh pengadilan sehingga tidak sendirinya bahwa keputusan tanggal 23 Maret tidak mencabut.